Pers KPK Tipikor Saluran Informasi Lintas Indonesia Kaur Bengkulu, www.perskptipikor.com Korupsi Menggila, Pungli NENGGURITA Salah satu narasumber yang identitasnya minta untuk dilindungi mengatakan bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan LHP, Keuangan BPKP Bengkulu tahun 2021 diduga ada kelebihan pembayaran pada belanja dinas luar anggota DPRD Kaur sebesar 2,5 miliar lebih dan baru di setor 500 juta. Selanjutnya pada tahun 2022 APBD dan APBDP Kaur kembali dianggarkan sebesar 19 miliar untuk membiayai perjalanan dinas luar DPRD Kaur juga diduga fiktif. Wakil Ketua Umum DPP KPK Tipikor Sidi Hartono mengajak seluruh elemen masyarakat yang anti korupsi untuk bersama-sama membantu aparat penegak hukum mengumpulkan data sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Bagi masyarakat yang menemukan indikasi korupsi dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum kejaksaan, kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bila laporan tersebut terbukti di pengadilan merugikan keuangan negara, maka selain dilindungi, pelapor akan diberi sertifikat juga piagam anti korupsi dan uang premi oleh pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Ayat 1 Huruf A, Huruf B, dan Pasal 17. Selain itu bagi masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban mafia tanah, laporkan saja langsung ke hotline Aduan Kejaksaan RIK 0819-1415-0227. Karena bila korupsi dibiarkan menggerogoti kaur ini, maka sampai kiamat pun Kabupaten Kaur yang sudah berumur 20 tahun sejak dimekarkan ini tidak akan pernah mengalami ada kemajuan. Papar Sidi, selain dugaan korupsi pada dana perjalanan dinas luar DPRD Kaur sebesar Rp19 miliar, KPK Tipikor juga menemukan dugaan korupsi pada badan penanggulangan bencana daerah Kaur. Di mana dana hibah dari Kemenkeu sebesar Rp8 miliar oleh BPBD Kaur telah digunakan untuk membiayai empat paket proyek pembangunan jembatan gantung ukuran lebar 1,5 meter panjang kurang lebih 70 meter yang diduga salah konstruksi dan markup. Dibanding dengan jembatan gantung di Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal yang dibangun menggunakan anggara dana desa, kualitasnya jauh lebih bagus. Padahal nilai proyek jembatan yang dibangun Pemda Kaur melalui BPBD ini nilainya cukup besar yaitu Rp2 miliar lebih, padahal Kaur potensi sumber daya alamnya cukup berlimpah. Namun meski sudah berumur 20 tahun sejak dimekarkan tahun 2003, Kaur ini masih saja termasuk salah satu daerah kabupaten tertinggal dari kabupaten pemekaran lainnya se-Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah korupsi. Dana APBN APBD maupun APBD termasuk dana desa, diduga telah diakal-akali dengan berbagai modus oleh para pelaku koruprif, sehingga kabupaten Kaur ini sulit untuk mencapai kemajuan. Aneh kalau BPKP memberikan sertifikat WTP kepada Pemda Kaur atas penggunaan APBD wajar tanpa pengecualian. Papar Sidi, di tahun 2024 kita akan kembali pemilu, bermacam cara akan mereka lakukan untuk kembali mendapat suara, termasuk program-program pemerintah diduga akan dimanfaatkan oleh para pihak politisi tertentu. Secara pribadi saya berharap kepada seluruh masyarakat khususnya kabupaten Kaur, jangan lagi mau ditipu dengan janji-janji para pembohong. Jangan mau lagi terpaksa memilih satu atau dua karena uang seratus atau dua ratus ribu dan sarung atau jilbab murahan bagi perempuan yang diperoleh ari pasar loak murahan. Jangan lagi mau mati-matian membela satu atau dua atau tiga yang seolah akan menegakkan kebenaran mendirikan keadilan. Kalau pada akhirnya berkumpul juga meratapi penyesalan. Saya yakin pemilu di tahun 2024 ini nanti, masyarakat cerdas dalam menentukan pilihan. Pesan Sidi DPRD yang seharusnya membela kepentingan rakyat justru kuat dugaan berhianat kepada rakyat. Bawaslu dan KPU yang seharusnya bersikap independen, ternyata diduga telah mengarah kepada kepentingan politik tertentu dengan beragam modus. Isu terjadinya pungutan liar dalam rekrut anggota PPS dan Panwascam semakin santer. Tes untuk lukus menjadi anggota PPS diduga harus bayar 4-5 juta, dan kalau tidak jangan mimpi akan lulus. Demikianpun dengan pengawas desa di setiap kecamatan terlebih untuk menjadi anggota Panwascam. Dan di saat KPK Tipikor berkunjung ke Bawaslu Provinsi untuk konfirmasi, tak satupun anggota komisioner Bawaslu Bengkulu ada di kantor. Salah satu anggota komisioner Bawaslu dari Kabupaten Kaur Natijo Elam yang mau dikonfirmasi hingga berita ini kembali ditayangkan belum juga keluar dari persembunyian, dan dihubungi melalui beberapa nomor handphonenya tidak ada yang aktif. Kabupaten Kaur ini sesungguhnya sangat kaya dengan sumber daya alam, salah satunya laut dan pantai yang seharusnya dijaga dan dirawat sebagai tempat wisata justru dirusak oleh pengusaha tambak udang. Limbah tambak udang yang berbau busuk dan sangat menyengat oleh pengusaha tambak udang dibuang langsung ke sungai dan laut, sehingga selain sungai yang tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup. Laut dan pantai serta karang pun terancam rusak tercemar limbah usaha tambak udang yang sebagian diduga tidak memiliki izin. Kemudian, pabrik kelapa sawit PET, APS, selain limbah bapriknya juga cemari sungai, sejak berdiri perusahaan ini tidak pernah memenuhi kewajibannya setor dana CSR. Padahal pabrik ini memproduksi buah kelapa sawit seribu ton per hari. Salah satu pengurus CSR Kaur yang dikonfirmasi mengatakan bahwa dari semua perusahaan yang ada di wilayah kabupaten Kaur, salah satunya yang tidak pernah setor dana corporate social responsibility atau CSR adalah pabrik sawit PET, APS. Dan menurut narasumber yang identitasnya tidak mau disebut bahwa CSR dari PET, APS selama ini diduga masuk ke kantong pribadi kelompok oknum pejabat tinggi kabupaten Kaur, kini masih dalam penelusuran KPK tipikor. Sementara pihak perusahaan pabrik sawit PET, APS belum berhasil ditemui untuk dikonfirmasi. Lalu, peran dan tanggung jawabnya DPRD Kaur itu di mana? Kalau bikin PERDA, PERDA tentang apa yang sudah dibuat? Hasil perjalanan dinas luar itu apa? Kasih tahu masyarakat, papar Sidi.